Intro Suara Edu Kandi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sahabat edukasi Senang sekali saya Anggi bisa berjumpa kembali di Suara Edu Kasi Podcast edisi Isodel 2021 Yang tentunya akan berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2021 di Jakarta Nah Isodel tahun ini mengangkat tema peran teknologi pendidikan dalam era normal baru saat ini dan akan datang Untuk itu saat ini kami sudah bersama Ibu Paulina Panen Chairman of Indonesia Cyber Education Institute Universitas Terbuka Selamat siang Ibu Selamat siang Mbak Anggi Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Ibu Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Mbak Iya baik dan semoga sahabat edukasi dimanapun berada juga dalam keadaan sehat wabarakat ya Nah Ibu bicara tentang perkembangan teknologi digital Ibu Salah satu pemanfaatan teknologi digital di sekitar kita yang dapat menjadi fokus masyarakat Indonesia adalah Teknologi digital sebagai media e-learning yang terjangkau dan menyeluruh Nah bagaimana cara pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran di era revolusi 4.0 ini Ibu? Terima kasih Mbak Anggi pertanyaannya menarik sekali ini Sebetulnya revolusi industri 4.0 itu membawa perusahaan kepada kita semua dalam kehidupan Bukan cuma dalam pendidikan ya tapi dalam kehidupan itu luar biasa sekali Dan kalau ditanya tentang pendidikannya terpengaruh atau tidak sangat terpengaruh Apa sih pengaruhnya antara lain adalah pemanfaatan beragam teknologi Yang bisa dimasakkan oleh guru maupun oleh siswa dan juga oleh orang tua Lalu apa sih misalnya pemanfaatan teknologi untuk e-learning dan sebagainya itu bagaimana dapatnya? Luar biasa Mbak Pertama dia mengubah kebiasaan kita bersekolah dan belajar Kalau zaman dulu sekolah itu ya harus pergi ke sekolah Harus di ruang kelas 4 linding begitu ya Ada pintunya ada gurunya Sekarang tidak harus seperti itu Itu yang dinamakan sebagai merdeka belajar Dimana saja, kapan saja, siapa saja bisa belajar Jadi tidak harus di ruang kelas Bisa melalui kelas-kelas virtual Namanya kelas maya Kelas maya itu ada apa sih di kelas maya? Bisa ada gurunya di situ Seperti saya sekarang ini Bisa ketemuan sama Mbak Anggi ini Kan secara virtual ya Kalau Mbak Anggi mahasiswa saya Bisa saya memberikan informasi-informasi untuk mata kuliah Kan gitu ya Jadi secara virtual gurunya bisa ada di kelas maya tadi Lalu bahan-bahan belajar Sumber-sumber belajar Juga semua bisa tersedia dan terhubungkan dengan kelas maya Esensi kedua adalah yang saya ingin sampaikan Bahwa kita serba terhubung Yang pertama tadi teknologinya ya Teknologi apapun bisa digunakan Ada kelas maya dan kelas fisik ya Sekarang kita beralih ke kelas maya semuanya Lalu yang ketiga adalah yang terhubungkan Kita saling terhubung Konektivitas satu sama lain Rasanya sekarang kalau tidak punya HP Sudah mati kutu deh Mati gaya Kata anak sekarang mati gaya gitu ya Nah kalau tidak punya HP Kalau zaman dulu nggak apa-apa gitu ya Nggak punya HP Nah teman-teman Kita itu saling terhubung satu sama lain Jadi misalnya saya dosennya si Mbak Anggi nih Mbak Anggi kalau sebel sama saya Ah nggak mau ah tanya sama Bukulin Takut dimarahin gitu ya Tanya aja sama temennya Bisa Tanya sama dosen-dosen lain Bisa Tanya sama somebody in the Facebook Misalnya di Facebook begitu bisa Di mana Instagram bisa Jadi tidak ada batasan lagi Siapa harus menjadi apa Semua kita terhubungkan Dalam satu jejari Semua saling belajar Semua bisa berkontribusi Semua juga bisa memanfaatkan Nah keren banget kan itu ya Jadi pertama tentunya Jenis teknologinya luar biasa Lalu yang kedua ada kelas maya Yang itu menurut saya Satu keuntungan ya buat guru ya Sebab gurunya kan terbatas Cuma di ruang kelas gitu ya Sekarang itu ada kelas maya Kelas di dunia saya bersama Yang ketiga adalah kita saling terhubungkan Keren banget deh pokoknya Ya Baik Ibu Nah kemudian Apa nih Ibu yang menjadi pilar utama Dalam pengembangan setiap industri Yang ada menjadi siap digital Ibu? Sumber daya manusia Betul Itu jawabannya Pasti ya Jadi tidak ada penggerak lain Secanggih apapun teknologinya Secanggih apapun Jajarinnya Kalau tidak ada SDM-nya Wah Kacau balau Jadi industri apapun juga Tergantung pada SDM Pendidikan juga tergantung pada SDM SDM guru SDM support Support staffnya Tentiknya Sangat menjadi peran utama Di dalam pendidikan Nah oleh sebab itu Mbak Anggi Yang namanya SDM itu Kalau tidak di Apa Diberdayakan Melalui pendidikan Dan pelatihan Itu tidak akan bisa Berkontribusi Dalam Dunia Yang sekarang Sudah berubah ini Begitu Dunia teknologi Dan dunia Yang sudah dipengaruhi Oleh revolusi industri 4.0 Ya Jadi Yang pertama-tama Harus diberdayakan Adalah SDM-nya dulu SDM-nya Ayo kita didik Tidak lepas Pendidikan itu Memegang peran utama Untuk Memberdayakan SDM Lalu pelatihan-pelatihan Training-training Juga memegang peran utama Untuk memberdayakan SDM SDM Kalau cuma Percaya dengan Hasil yang kemarin Saya sudah sadhana loh Kemarin 10 tahun yang lalu Saya sadhana Sekarang Ya masih tetap itu saja Itu tidak akan berarti Apa-apa dalam dunia yang Jadi kita harus terus Belajar-belajar Belajar-belajar Yang disebut sebagai Reskilling dan Upskilling Pokoknya Never stop learning Jadi SDM Yang never stop learning Yang melalui pendidikan Diberdayakannya Atau melalui pelatihan Itu penggerak utama Untuk industri kita Semua industri ya Mbak Awis Bergerak maju Di dalam era digital Ya Baik Nah kemudian Terjadinya revolusi ini Sendiri membuat Banyak sektor industri Mendapatkan Kemudahan ya Bu ya Namun selain adanya Dampak positif tersebut Terdapat juga nih Bu Dampak negatif Yang terjadi akibat Revolusi ini Dampak dari adanya Revolusi industri 4.0 itu Apa nih Bu? Kalau mau dilihat-lihat Negatifnya Banyak ya Yang terlain Pertama adalah Yang paling terkenal Hoax Iya kan Hoax itu luar biasa Bikin orang kalah kabut Semuanya Betul Sampai Saya pun sampai bilang Saya kok jadi Tidak bisa percaya Dengan informasi Yang saya terima Nah itu karena Gara-gara Hoax Yang namanya Cybercrime Itu juga Ternyata luar biasa Dan menjadi mudah ya Karena Everything is in there It's open gitu ya Terakses Untuk anak-anak sekolah itu Yang paling utamanya adalah Mengenai moral Jadi banyak sekali Apa namanya Konten-konten Di dalam internet Di Google Sudah bisa terakses Secara digital Itu ternyata Kontennya itu Merusak moral Anak-anak kita Padahal anak-anak kita Itu harus Diharapkan kan Moralnya Tetap Berdasarkan Pancasila ya Sehingga nanti Generasi depan Generasi emas Indonesia itu Bisa Mencapai 100 tahun Indonesia Kita kan Sudah Sudah mau Turun nih Sudah mau Menghilang nih Mereka yang melanjutkan Apa namanya Kehidupan bangsa Indonesia Moralnya harus tetap Dijaga ini Jadi jangan sampai Dirusak oleh Konten-konten Yang luar biasa Tidak bermoral Dari Berbagai Apa namanya Perubahan yang terjadi Yang difasilitasi oleh Teknologi Yang masa sekarang Baik Nah ini bicara Tentang e-learning Apa manfaat Dari penerapan e-learning Sebagai solusi Pembelajaran Di masa pandemi Seperti saat ini Wah Manfaatnya banyak Banget Begitu ya Terus terang saja Ketika Apa namanya Ketika kita Mengalami pandemi Itu Kan relatif Selama sebulan Kita bingung-bingung Gitu ya Tapi setelah sebulan Itu Kata Urgenti Ini Ada penelitiannya Itu Langsung Perluan tinggi Itu semuanya Berubah menjadi Memanfaatkan Pembelajaran daring Ya Kemudian Sekolah-sekolah juga Seperti itu Kalau istilah saya Mendagak daring Luar biasa sekali Kalau tidak ada Pembelajaran Melalui e-learning Ya Teman-teman Pada waktu Pandemi itu Mungkin tidak ada Pembelajaran Karena Kalau anak-anak itu Mahasiswa Cuma Disuruh belajar sendiri Baca saja Dan sebagainya Itu rasanya Cuma 25% lah Dari Proses Pembelajaran Yang putuk Yang seluruhnya 75% Dimana Yaitu Difasilitasi Melalui E-learning Tadi Baik Nah kemudian Strategi apa nih Bu Yang bisa dilakukan Para pendidik Agar dapat terus Berinovasi Dalam menggunakan Media pembelajaran Berbasis TIK Bu Terima kasih Ini menarik Sekali Jadi Sebagai Sebagai Guru Atau dosen Tenaga pendidik Begitu ya Kita itu Diharapkan Tidak pernah Berhenti Belajar Akibatnya apa Kalau kita sudah Cinta Dengan salah satu Aplikasi Misalnya Itu jangan Jangan itu Saja Tapi kita juga harus Memulik Yang lain lagi Banyak yang lain Yang mungkin Kemampuannya Lebih baik Dari apa yang Sudah kita ketahui Nah Prinsip Di dalam Sistem teknologi Adalah Kalau Anda Satu Kali Mengetahui Sistem Dalam satu Sistem Itu dengan mudah Mengetahui Sistem-sistem Yang lain Jadi Jangan takut Melakukan Uji coba Berkreasi Berinovasi Jangan takut Sebab Sekali Anda tahu Satu sistem Yang lain itu Gampang Contoh Kalau zaman dulu Itu Excel Itu namanya Supercard Namanya Adalah Apa 123 Ada tuh Namanya Nah Kalau kita Sudah tahu Prinsipnya Dari Supercard Itu Kita bisa pakai Excel Bisa pakai Apa Dan sebagainya Yang apapun Juga jenisnya Mirip-mirip Sama juga Dengan Facebook Misalnya Kita tahu Facebook Terus ternyata Admodo Juga sama Dengan Facebook Ya Nah Seperti itu Jadi Tidak harus Kita terpatu Dengan satu Jenis saja Sekarang itu Sudah banyak sekali Jadi setiap kali Kita diharapkan Untuk Selalu Lihat lagi Apa sih yang ada Selalu cari lagi Di internet Apa sih yang baru Nih Dan Rasanya Banyak sekali Yang baru Yang disuguhkan Kepada kita Asal Kita mau Saja Bapak Ibu Ya Dan Mbak Andi Asal kita mau Menggunakannya Itu pasti bisa Mudah-mudah Yang penting Mau belajar terus Ya Bu Iya Iya baik Nah Bu Bicara tentang Pembelajaran jarak jauh Tidak semua daerah Mempunyai Kapasitas Atau mungkin Jaringan internet Yang bagus Begitu ya Nah Bagaimana solusi Untuk daerah 3T Terkait dengan Pembelajaran jarak jauh Dan pemanfaatan PIK dalam Pembelajaran Bu Silahkan Ya Makasih Mbak Kalau jaman sekarang Ini ya Kalau di daerah 3T Ada yang belum punya Smartphone Itu rasanya Impossible Ya Rasanya semua orang Sudah punya smartphone Cuma mungkin Internetnya lemot Ya Sambungannya itu Mahal Begitu ya Nah Jadi Yang perlu kita Upayakan adalah Sambungan Konektivitas Dan Lemotnya itu Jangan sampai Lemot-lemot banget Begitu ya Seperti itu Kalau kita bercerita Tentang 3T Bahwa mereka Tidak punya PCD player Misalnya Impossible Jadi Saya tahu Sampai ke sekolah Pencik-pencik pun Punya tuh PCD player Jadi apa Pasalannya Kalau bisa Yang di kota besar Bisa download Kemudian materi itu Disebarkan Dulu Saya pernah bergabung Dengan UNESCO Itu mereka Di Afrika ya Di Afrika itu Menyebarkan CD CD pembelajaran Jadi Anak-anak itu Punya Di rumahnya Punya PCD player Jadi pakai Kepingan-kepingan itu Anak itu bisa belajar Jadi Ada lah Caranya Itu satu Yang kedua Itu tidak cuma laptop Aja Tidak cuma Smartphone Saja Banyak Teknik Yang bisa Dimanfaatkan Oleh Siswa Dan guru Jadi Kalau zaman Sekarang nih Revolusi Industri Mungkin Dari tadi Udah Tiga Yang saya Sebutkan Yang keempat Setelah Konektivitas Itu adalah Multimedia Dan multichannel Jadi Tidak cuma Berhenti Pada satu Saja Gunakan Beragam Yang bisa Digunakan Gunakan Channel-channel Komunikasi Yang bisa Digunakan Dan media Yang bisa Digunakan Apa saja Tersedia Macam-macam Tinggal kita Pilih Jadi Tolong Untuk 3T pun Ya harus Ada Penyesuaian Memang Harus ada Yang khusus Yang kita Setiakan Yang tidak Sama Mungkin Dengan yang Sudah Di Jakarta Begitu ya Tetapi Tetap Bisa Mencapai Tujuan Pembelajaran Yang kita Gitu Baik Apalagi Sekarang Sudah ada Radio Surah Edukasi Juga Sahabat Edukasi Jadi berbagai media Bisa dimanfaatkan Ya Baik Ibu mungkin Radio Radio edukasi itu Sudah pernah Diteliti loh Dan hasilnya Bagus Menjadi Media pelajaran Untuk guru-guru Pada waktu Tahun berapa 20 tahunan Dipakai Media belajar Guru-guru Bagus Terima kasih Terima kasih Baik Mungkin terakhir Ibu Apa harapan Atau pesan Ibu Pada Event Isodel ini Mungkin Atau mungkin Ibu Mau memberikan Closing statement Silahkan Ibu Terima kasih Mbak Agi Mbak Agi Isodel itu Bidang tertentu Di Indonesia Semua bergabung Di Isodel Kapan lagi Kita bisa Punya event Seperti itu Itu satu Kelebihan Isodel Yang kedua Adalah Tentang teknologi Pendidikan Itu Itu forum utama Saya bilang Itu seperti Kitab Susi Jadi Apa yang Dicarakan di Isodel Itu mencerminkan Trend Kecenderungan Kemajuan Dan sebagainya Dari bidang Teknologi Pendidikan Di tanah air Dibandingkan Dengan di luar negeri Karena ada Pembicara-pembicara Luar negeri Nah itu Kerennya Isodel Jadi Keep it that way And perhaps more Di masa depan Itu Lebih dari sekarang Tapi Tetap Isodel Harus Exist Sebab itulah Forum utama Dari Para Teknologi Pendidikan Di Indonesia Maupun di luar negeri Bergabung Jadi satu Terima kasih Iya baik Terima kasih Ibu Paulina Atas waktunya Kapan-kapan kita Ngobrol lagi ya Bu Ini sangat menarik Sekali Jadi apapun yang terjadi Harus tetap berjalan ya Bu Terima kasih banyak Sekali lagi Ibu Dan terima kasih juga Terima kasih juga Sudah meluangkan waktunya ya Terima kasih Mbak Iya sama-sama Sampai jumpa Sampai jumpa Baik sahabat edukasi Setelah mengetahui beberapa contoh Dari pemantauan teknologi digital Dan dapat dikatakan Saat ini kehidupan manusia Sangat mengandalkan Bantuan teknologi Dalam kehidupan sosial ya Dan juga ekonominya Jadi sekian perbincangan kita Pada suara edukasi podcast kali ini Semoga pembahasan kita hari ini Dapat bermanfaat Untuk sahabat edukasi semua Dan nantikan terus Suara edukasi podcast Terkait dengan Pelaksanaan Isodel 2021 Dan podcast ini Bisa disimak Melalui Spotify Di suara edukasi podcast Youtube televisi edukasi Dan pastinya Di laman Isodel.camdikbud.go.id Saya Anggit Pamli Undur diri Terima kasih Kepada seluruh kru Suara edukasi yang bertugas Salam sehat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih